Tanda-tandanya Majikannya dong Karena dia melahirkan anak dari majikannya Kalau budak wanita kan boleh digolih oleh majikannya Digolih oleh majikannya terus melahirkan Namanya umul walat Berarti Anaknya itu menjadi apa? Budaknya Ini pendapat Pendapat yang lain Menyatakan bahwasannya Terjadi banyak peperangan Terjadi banyak peperangan Sehingga ada ibu yang Ada seorang wanita yang kemudian Disandra dan macam-macam Suatu saat anaknya beli ibunya tanpa dia sadari Karena terlalu banyak peperangan Dan terjadi banyak perbudakan Terjadi peperangan Sehingga ibunya dibeli di sandra Berjalan waktu-berjalan waktu Suatu saat dia beli ibunya tanpa sadari Bahwa senyata adalah ibunya Ini adalah tafsiran Tafsiran yang lain tentang tanda-tanda hari kiamat Maksudnya ini adalah Kiasan Majas Bahwasannya Sang anak gurhaka kepada ibunya Sehingga ibunya dianggap sebagai budaknya Disuruh-suruh Di perintah-perintah Di bentak-bentak Dan itu mungkin Sekarang ada orang menjadikan ibunya sebagai budaknya Suruh ngurus anaknya Dia anak-anak saja Anaknya suruh jaga Kemudian ibunya gak digaji Gak dibelikan hadiah Di perintah-perintah Kalau dia berpembantu saja mahal Ibunya tidak dibayar Tidak diservis dengan baik Seakan-akan Sudah kewajiban ibunya mengurus Anaknya Hati-hati Ikhwan Jangan sampai Memang orang tua kita senang Mengurus cucu-cucunya Tapi anda harus menghargai orang tua Kalau dia sudah mengurus cucu kita Anda beri penghargaan Berikan hadiah Disenangkan Dijak-ijak jalan-jalan Diajak umroh kalau punya uang Seperti itu Ini diantara Tanda-tanda hari kiamat Kemudian Kalau para penggembala Ontah-ontah Dalam riwayat yang lain Ria'asyai Para penggembala kambing Berlomba-lomba Dalam meninggikan bangunan Dan ini sudah terjadi Contohnya di Arab Saudi Dan para olah mengatakan Ini diantaranya arti Ada orang-orang deso Sekarang jadi pemimpin Biasanya orang-orang kota Yang jadi apa? Pemimpin Tapi sekarang banyak Orang-orang deso Jadi pemimpin Kita jadi bupati Kita jadi gubernur Kita jadi presiden Kita jadi panglima Dan ini orang-orang apa? Desa yang tidak dianggap oleh orang-orang kota Ternyata mereka berhasil mencapai Tingkatan yang tertinggi Atau secara tohirnya Yaitu orang-orang penggembala kambing Yang dahulunya tidak pakai alas kaki Tau-tau Berubah kondisi Jadi kaya raya Tau-tau bangun rumah yang tinggi Dan ini banyak terjadi di Arab Saudi Ada orang-orang kaya Dan ini di Arab badui Tidak mengerti apa-apa Tau-tau Jadi sekarang kaya raya Punya apartemen Punya hotel Mereka dahulunya orang-orang apa? Miskin Dan sudah terjadi Terima kasih Demikian saja para hadirin